Intro Berita Sumsal 24 jam hari ini Banyak cara dilakukan untuk mendeteksi secara dini tumbuh kembang pada bayi Salah satunya dengan cara baby spa Baby spa merupakan perawatan yang dirancang untuk memberikan stimulasi positif kepada bayi berusia 3 bulan Atau bayi yang sudah bisa mengangkat kepala dengan kuat saat ditengkurapkan Bidan Yolanda menjelaskan klinik aira host melayani baby spa, kids spa, dan mom treatment Untuk baby spa ada paket happy baby sebesar 155 ribu rupiah Berupa imun bolster massage, gym ball, dan baby swim selama 60-90 menit Jadi disini terapis kita semuanya dari tenaga medis Ada bidan, ada perawat, dan juga sudah bersertifikat pijat bayi semua Sudah ikut pelatihan semua, jadi memang benar-benar berkompeten di bidangnya Dan juga terdaftar di tenaga kesehatan Indonesia untuk STR-nya memang sudah terregistrasi seperti itu Alamatnya kita ada di Jalan Pajak Permai nomor 11 di Alang-Alang Lebar, Palembang Jadi aira host ini adalah sebuah klinik Lebih tepatnya klinik baby spa, terus kids spa, dan mom treatment yang ada di kota Palembang Pemirsa Pengelola Museum Negeri Sumatera Selatan mulai merancang sejumlah event spektakuler Untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke museum Ada 10 event yang akan diselenggarakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri Sumatera Selatan, Haji Candra Amprayadi SH mengatakan Sejumlah rencana penyelenggaran event tahunan langsung dimatangkan untuk segera direalisasikan Di sisa tahun ini, setidaknya ada 10 kegiatan program publikasi museum yang akan diselenggarakan Ada pun ke 10 event tersebut, antara lain lomba melukis untuk umur 13-17 tahun Sebelum melukis, nantinya peserta akan diberikan pembekalan berupa workshop oleh panitia Selanjutnya, Lomba Mendongeng bekerjasama dengan Kampung Dongeng Sunse Lomba Membaca Cerpen dan Lomba Membaca Puisi Lapan hari ini, kita mengsinkronisasi kegiatan-kegiatan ke depan Yang pertama, kita akan mengadakan segera Setelah itu, kita mengadakan kegiatan Lomba Membaca Puisi, Cerpen dan Mendongeng Setelah itu, kita mengadakan kegiatan Lomba Membaca Puisi, Cerpen dan Mendongeng Seperti workshop pembuatan dan yang lebih kegiatan membatik bersama di musim negris masyaratan Dengan membatik dari 17 kabupaten peta yang kita ambil dari okan kayu dan batu yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa berjanji akan menjadi garda terdepan Dalam memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer di pemerintah Kota Palembang Ini terkait keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yang menghapuskan tenaga honorer mulai tahun depan Ratu Dewa mengatakan dirinya bersama Dinas Badan Kepegawaian dan Kepengembangan Sumber Daya Manusia Atau BKPSDM Kota Palembang akan ke Kemen Pan-IRB untuk meminta pertimbangan Menurutnya, keberadaan tenaga honorer di lingkungan PM Kota Palembang sangat dibutuhkan Mereka menjadi ujung tombak dalam pemerintahan Seluruh tenaga honorer harus menjadi prioritas direkrut menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Bahkan katanya perekrutan seluruh tenaga honorer untuk menjadi P3K ini Mendapat persetujuan Wali Kota Palembang Tapi memang harus menjalani serangkaian tes Juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi sekarang Perubahan yang begitu cepat yang harus diantisipasi oleh Kota Palembang Untuk perubahan metapos tadi gimana Pak? Ya, sebuah era yang begitu cepat Sekarang di perubahan Saya ingin para ASN dan BSD Untuk benar-benar menyikapi dan mengantisipasi terhadap perubahan-perubahan itu Dan terpaham dan kondisi ini adalah kondisi juga akan menjadi sebuah referensi Berita terakhir sumsel 24 jam hari ini Perbuatan HM sudah di luar akal sehat Pria berusia 52 tahun ini tega memperkosa anak kandungnya sendiri hingga hamil 5 bulan HM warga Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Harus merasakan dinginnya lantai jeruji besi milik Polres Mubah Pria parubaya ini tega memperkosa anak kandungnya sendiri Yang masih berusia 13 tahun Akibat perbuatan pelaku Korban yang masih berusia 13 tahun saat ini sedang hamil 5 bulan Kapolres Mubah AKBP Alamca Pelur Pepsi menjelaskan Kejadian pertama kali dialami korban sekitar bulan Desember tahun lalu Saat itu korban sedang tidur di ruang tengah Selanjutnya pelaku datang dan memeluk korban serta melakukan pengancaman Pantaran di bawah ancaman akhirnya korban menurut Sehingga pelaku dengan meluasa melakukan perbuatan bejatnya Terbongkarnya kasus itu bermula ketika ibu korban mendengarkan pengakuannya Saat itu korban diungsikan ke rumah kerabat korban di Jambi Alhasil mendengar pengakuan korban ibu korban yang tiada lain istri pelaku Langsung membuat laporan ke Polres Mubah Apa kali kamu ngelaku ke dengan ini? Kenapa boleh anak? Tiga kali? Tiga kali? Kenapa kamu ngelaku ke itu? Tidak dikasih bini ya? Hah? Tidak pernah dikasih bini? Anak berapa itu? Tiga Tiga Yang kawannya ke tiga Yang nomor berapa itu? Anak bungsu Anak bungsu Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya Di youtube channel Palpres Oficial Seperti pot kecukup des Budak lorong baseng Ternyata bukan mistis Sidak dan ruang cerita Bersama kakak Juli Saya Sri Depi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!